Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi nih bersama saya Fatir Dan ini istri saya Emma Welcome back again Nah jadi di video kali ini Kita bakalan mendengarkan cerama singkat Dari Ustaz Ustazah Ustazah Indonesia yang kemarin ke Malaysia Ustazah ini udah pernah ke Malaysia Udah nih, berpulang dari Malaysia Nah kita bacakan tadi dulu nih Tajunya ini sudah terkenal ya Tajunya itu, jangan kaget Ini bedanya Malaysia dan juga Indonesia Banyak Ustaz Aki Setiana Dewi, pasti kenalkan Ya benar Berarti OSD, Aki Setiana Dewi Ini kakaknya ini ya Liricis Nomor satu di Asia Denggara Yang kemarin dikabarkan channelnya dihack ya Tapi udah kembali lagi ya Oke teman-teman semuanya, sebelum kita tutupkan cuplikan video ini Lebih lanjut, bagi korang semua yang beruntungan channel Fatir Dan baru-baru menemukan channel ini Jangan lupa ke orang, padamkan dulu Subscribe Jangan klik-klik untuk subscribe Karena subscribe itu Terjum aja Oke langsung aja nih Kita terkenalkan cuplikan videonya One Two Three Play Ini menara QL Iya Menara QL, mana berkembar? Berkembar Berkembar Nah ini ustazah kini Assalamualaikum sahabat semua Assalamualaikum sahabat Nggak pergi ke Malaysia Iya Karena pergi ke Malaysia lagi Dalam mereka dakwah nih teman-teman semua Jadi Hari ini saya mengajak teman-teman semua Untuk melihat perjalanan dakwahnya selama di Malaysia Selama tiga hari Dakwah di Malaysia tiga hari Yuk ikuti terus Lakinnya sampai akhir Siap Saya baru sampai Dari Indonesia ke Malaysia Berarti ini bandara Malaysia Jadi walaupun saya ke Malaysia Sudah beberapa kali Tapi hari ini khusus saya pengen banget buat Salah satunya adalah Saya mau saya tahu teman-teman semua Perbedaan bahasa Indonesia dengan Bahasa Melayu Kita lihat ya beberapa perbedaannya ya Satu diantaranya adalah Teman-teman lihat disini banyak banget perbedaannya Misalnya kayak kamar mandi Atau restroom bahasa Inggrisnya Bahasa Malaysia nya apa? Kalau kamar mandi Tandas Iya Kira-kira bisa Kita lanjut Bahasa Melayu nya adalah Tandas Oke siap Kalau kedatangan Bahasa Melayu nya Balai ketibaan Balai ketibaan Transfer counters Disini untuk counter pertukaran Di Indonesia apa ya? Counter pertukaran Transit Transit Ambil bagasi Disini Tuntutan Bagasi Oh iya iya beda ya bahasanya Jadi ini satu pelajaran juga nih guys Jadi kita nanti kalau sampai Malaysia Mau ambil Oh nggak bodoh-bodoh banget lah Jadi kalau mau ambil Apa nih Kopur kita Kopur kita pas sampai di pesawat Nanti jangan ditari Ruang bagasi Di sana berarti ditulisnya Tuntutan bagasi Kita harus menuntut Muka Oke lanjut lagi Oke play Beda bahasanya Siap Kalau bahasa Indonesia nya Gulungan selang Gelung Haas Haas Lanjut Kita cari lagi Haas Oh Apa itu Ini menarik nih guys Ini apa nih Butang Butang apa Butang Butang lonceng Kita dengar aja ya Live Bahasa Melayunya Butang Butang Tunggu sedia Kalau pegang piang disitu tulisannya pegang susur tangan Haa Oh ini Ini keren nih Pegang susur tangan Awasi kanak-kanak Jaga anak-anak Maksudnya ya kan Kalau bahasa kita apa nih Pegangan kereta api Entah Pokoknya kayak gitu ya Berarti ini pegang susur tangan Awasi kanak-kanak Ya lanjut Jadi Teman-teman sekalian Udah sampai di Dan sama Kak La Sama Kak La Beliau ini bersama dengan saya Sejak 2011 Dan Sebenarnya saya mau cerama di Terengganu Teman-teman sekalian Hanya saja Perjalanan 5 jam Naik mobil Jadi Tempatkan diri sebentar ke KLCC Rasanya gak sah Kalau ke Malaysia Walaupun udah berkali-kali Gimana ke KLCC Gimana kak Oke datang lagi ke sini kak Wah Terjanggir Seperti kita bezi Sangat sebut sangat Jadi ini satu mimpi Satu mimpi setelah 3 tahun Setelah 3 tahun Karena Corona Saya gak kemana-mana Oke kita lihat ya Amin ya Robb Kita lihat Ini kayaknya ada normal ya Iya ada normal ya Ada rakentarnya tuh Teman-teman sekalian Masya Allah Ini teman-teman Jadi kita mau nemenin Teman-teman Kita ini dari Mas Klovals Karena belum pernah Datang ke Malaysia Jadi kita sempatin datang ke sini Karena jalannya searah ke Terengganu Jadi saya recananya 3 hari Berada di Malaysia ini Untuk ceramah Dan Karena besok-besok udah mulai subuh Jadi malam ini disempatkan Menara kembar Yuk kita menikmati malam ini Ini Kuala Lumpur ya kak Di Kuala Lumpur Kuala Lumpur Tadi Oh Ini orang baik Masya Allah Dan semuanya Jadi Kawan-kawan ini Berasal dari Sabah 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 itu di Kalimantan ya teman-teman sekalian Sabah itu di pulau apa Kita tahu Pulau Borneo Kalau tempat kita pulau Kalimantan Oh Dia dekat ya kan Dan Pekerjaan yang dilakukan di malam hari adalah Fotografer Oh Banyak sekali fotografer nih Ini satu community Oh Masya Allah Dan mereka tadi membantu Dan mereka sedang bersedapkan Masya Allah Karena saya enak bayar lah Terima kasih ya teman-teman semuanya Baik banget Semuanya Oh Berarti Tuhan paham Berarti ini di depan Apa nih Narang kembar Ada yang Ada yang Ada yang Fotografernya Macam di Masjid Raya Betul Rahman Adik baru tahu kan Apa Kepikiran terus Ini kan Di Masjid Raya Kemarin kan Betul banget nih Oke lanjut lagi Play Siapa nih Ini Ini Nah setelah tiga tahun Ke sini Karena kemarin Corona dan sebagainya Jadi belum bisa memenuhi undangan Dari teman-teman yang ada di sini Tapi Alhamdulillah Hari ini bisa kembali lagi Ke Malaysia Setelah tiga tahun Jadi kalau teman-teman Mau ke Kuala Lumpur Khususnya Orang-orang mengatakan Gak asah Kalau ke Kuala Lumpur Kalau belum ke Menara Kumpa Saya lanjutkan Perjalanan saya 5 jam kurang lebih Menuju Terengganu 5 jam ke Terengganu Dan teman-teman lihat Bagaimana keadaan saya Besok pagi Untuk ceramah di Terengganu Jauh ya 5 jam loh Jauh loh Macam kita dari Banda Aceri pulang ke bil Iya Jauh banget ya Jauh loh nih Widi gos Sallallahu alaihi wassalam Yang kala itu Belum menjadi nabi Menikah Dengan perbedaan Usia 15 tahun Seti khadijah Berusia 40 tahun Dan Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Berusia 25 tahun Alhamdulillah Ini sudah siap Sudah selesai Selesai Dari sebuah awal Soal dipertentukan doanya Ya Selesai tambah Dalam dakwah ini Dan Saya mau istirahat dulu Orang sekalian Mengumpulkan energi Selesai selalu sehat Bisa memberikan Buku yang terbaik Untuk kami-teman semua Ini apa nih? Kameranya Ya Saya mau istirahat dulu Besok kita ketemu lagi Untuk melihat bagaimana Kediatan saya Besok Jadi ceramanya berbeda Karena ceramanya ada di satu tempat Sama dengan para Muslimah-Muslimah Malaysia Masya 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 Allah Warbiasa ya Wow Jadi Ustadz Ustadz Zawki ini Cermanya dari Indonesia Sampai ke Malaysia Ya Iya Udah Maksudnya Udah Beda negara Bukan lagi Hanya dakwahnya Di Indonesia Saja Banyak loh Ustadz Yang dari Indonesia Dakwahnya Ke Malaysia Ada yang dari Malaysia Dakwahnya ke Indonesia Kayak Ustadz Ebit lew Oh Ustadz Ebit lew Indonesia Jadi tukar-tukar lah Saling tukar ya Biar gak kosong negara kami Jadi selalu Ustadz-usadz ini Berjumpa dengan orang-orang baik Ya Bener banget guys Oke teman-teman semuanya Sudah ke orang denger dakwah belum Jangan asyik nonton Ya gak jelas kan Apalagi di tiktok Itu yang coba-coba Itu Tapi asyik sih Oke ya Jangan lupa ke orang semua Nonton tiktok Saya patir tok tok Oke Oke teman-teman semuanya Itu aja video hari ini Semoga bermanfaat Dan satu pesan saya Buat ke orang anak muda Habiskan jadah kagak kalian Selagi kalian Masih muda Bisa patir Bye Bye